Memenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Aku mau pulang. Kalo kamu mau disini, terserah kamu. Oke. Eh, Vito! 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 Turunin aku gak? Vito! Terima kasih telah menonton! Hai. Hai, Mel. Hai. Eh, sorry. Udah lama tunggunya ya? Eh, mah. Enggak kok, aku juga baru sampe. Oke, eh. Ya kenapa sih kita jadi canggung kayak gini? Padahal kan, ya dulu kita sering ketemu. Udah kenal lama juga, tapi... Masih aja canggung kayak gini. Ya udah kayak orang mau PDKT aja. Sorry. Sorry, sorry. Ya, aku sih gak masalah. Kalo misalnya aku harus PDKT lagi sama kamu. Sebenernya gue tau kenapa kita canggung gini. Karena tiap kita ketemuan pasti sembunyi-sembunyi. Kayak kita lagi selingkuh. Eh, ada es krim tuh. Mau gak? Tuh. Boleh, boleh banget. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Aku beliin ya. Berapa? 40? Ya, ambil aja kembalain ya. Makasih bang ya. Ya, kasih. Taraaa. Wow. Ini suka yang kamu. Tau aja. Makasih loh ya. Eh, makannya sambil jalan-jalan? Muten? Boleh. Mayak. Thank you. Let's go. Eh, ya, ya. Baru juga saya mau bukain, dia udah turun duluan. Yuk. Kita mau ngapain sih, Vito? Kita jalan-jalan sambil ngobrol. Udah gak ada yang perlu dibicarain lagi. Kamu mau aku gendong? Aku mau pulang. Kalau kamu mau di sini, terserah kamu. Oke. Eh, Vito! 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 Turunin aku gak? Vito! Vito! Waduh, diangkut. Kayaknya mas Vito udah kena lama ya sama si Maura. Vito! 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 Turunin aku cipetan! Vito! Ya, aku mau tunai. Apa? Kau mau apalagi sih sebenernya? Maura. Aku mau lurusinmu ke salah pahamnya kita dulu. Aku gak mau bicara tentang itu. Maura. We have to. Aku baru sadar setelah kamu bilang. Kamu datang ke Singapura dan liat aku pegangan tangan dengan seorang perempuan. Vito! Bisa cukup gak sih? Aku gak mau ngebahas sesuatu yang bikin aku sakit hati. Maura. Look at me. Justru kita harus bicara ya. Sampai semuanya clear. Aku gak mau kamu sakit hati lagi. Aku selalu luluh sama tatapan mata Vito. Aku ngerasa cara Vito natap aku masih sama seperti dulu. Saat kita berdua masih bersama. Tapi aku gak akan pernah lupain pengkhianatan Vito ke aku. Aku gak mau Maura benci sama aku. Dia harus tahu kenyataan yang sebenernya. Aku juga harus tahu bener atau tidaknya soal hubungan Maura dan Tristan. Apa bener Maura udah bener-bener berpaling dari aku dan mencintai Tristan. Terima kasih. Baiklah, guys. Sayang. Anyways, aku ingin mengucapkan terima kasih buat hari ini ya. Yang penting kita semua harus semangat. Iya dong. Kita semua harus tetap semangat dan optimis. Itu penting soalnya. Yaudah kita balik ya. Start up. Yuk bisa yuk. Semangat semangat. Bye. Bye. Oma lagi kepikiran banget loh sayang. Kepikiran soal apa? Oma takut kalo misalnya Mel sama Vito tiba-tiba datengin Oma hari ini. Saya minta maaf. Karena sebelumnya saya ngupingin pembicaraan kamu sama Vito. Dan saya tahu kalo misalnya Vito sama Mel pingin datengin Oma ke kantornya Oma. Makanya pas saya telepon Oma, Oma panik banget. Oma deg-degan, Oma stres. Kalo sikap Oma ga mencerigakan, Vito juga ga akan kok nyelidikin Oma. Begitu juga Mel. Iya sayang, tapi kamu pikirin deh. Mau sampe kapan Vito sama Mel berperilaku seperti ini sama Oma? Kasian Oma sayang. Tapi gimana kalo ternyata bener Oma ada hubungannya sama semua ini? Setiap aku tanya kayak gini, kamu pasti diem. Apa jangan-jangan kamu sendiri ga yakin ya? Kalo Oma bener-bener ga bersalah? Sayang, saya itu kenal banget sama Oma. Dan Oma ga mungkin melakukan itu semua. Oma itu ga bersalah. Oma itu bukan penyebab Om Raymond kecelakaan ataupun Tante Lisa meninggal. Ga mungkin itu semua Oma sayang, saya tau itu. Pernyataan kamu ga cukup membuktikan kalo Oma ga bersalah pangeran. Atau ga gini aja deh, kamu ikut aja penyelidikan Oma. Dan kalo kamu emang bener-bener bisa membuktikan Oma sama sekali ga bersalah, yaudah Vito juga ga akan ganggu Oma lagi kok. Lagi-lagi saya sama Putri jadi berantem karena masalah ini. Saya harus secepatnya selesaiin masalah ini supaya ga terus berlarut. Sayang, sayang, sayang tunggu. Kamu mau kemana sekarang? Aku mau pulang sendiri aja. Ya udah biar saya nganterin ya. Ga usah aku pulang sendiri aja. Aku capek. Setiap aku bahas Oma sama kamu, ujung-ujungnya pasti kita berantem. Mendingan mulai sekarang kita jaga jarak dulu deh. Sayang kalo kamu ngomongnya gitu sih. Jadi sekarang kamu boleh percaya sama Vito, orang yang kamu baru kenal yang ga lama kamu baru kenal dibanding aku. Aku emang belum lama kenal sama Vito. Tapi gimana pun juga Vito itu kakak aku, Pangeran. Dan kita berdua sama-sama kehilangan Mama. Kalo aja Bapak ga sakit kayak gini, kalo aja Bapak ga koma, pasti Bapak bisa bilang sama aku sebenernya Oma itu bersalah atau engga. Jadi masalahnya ga akan berlarut-larut kayak gini. Bapak ga mungkin nuduh tanpa bukti, Pangeran. Bapak pasti nemuin sesuatu tentang Oma yang mau dilaporin ke polisi sebelum akhirnya Bapak kecelakaan. Dan kalo kamu emang mau belain Oma ga apa-apa. Tapi kamu ga bisa larang aku untuk belain keluarga aku. jatuh, jatuh, bes SpaceX, jatuh, 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 Terima kasih.